Sederlun Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh kembali menggagalkan aksi pengiriman narkotika jenis ganja dari dua jasa pengiriman yang ada di Banda Aceh. Ganja siap edar tersebut hendak diseludupkan ke Jakarta melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Aceh Besar. Ganja itu sudah di-packing rapi oleh pelaku dengan berat masing-masing 1 kg dengan total 90 kg yang hendak dikirim ke Jakarta melalui jasa pengiriman. Akan tetapi aksi pelaku berhasil digagalkan Tim Satuan Reserse Narkoba Polresta Banda Aceh. Ada pun modus yang dilakukan pelaku untuk mengelabui petugas dan pekerja jasa pengiriman yaitu dengan cara memasukkan ganja ke dalam bok besar serta memasukkan alamat dan nomor api tujuan. Kita akan melalui ekspedisi-ekspedisi yang ada di sini. Namun kami juga tidak bisa melihat langsung karena kita sudah koordinasi dengan pihak ekspedisi bahwa barang kiriman itu tidak bisa dilihat atau dibuka. Kita ketahuinya pada saat di bandara melalui X-ray. Pak, kalau di pengirimannya manipulasi atau memang identitas benaran Pak? Kalau identitas itu asli. Sontara alamatnya juga ada. Cuma alamatnya yang dipasukkan. Kalau ini ya, karena kita lihat upaya-upaya yang setelah itu hanya ingin mencoba-coba. Kalau memang dia berhasil ya sudah. Serius? Tapi selama ini apa yang ada yang berhasil Pak? Selama ini tidak akan berhasil. Karena kita koordinasi dengan pihak dan anut dan juga upsek. Pengamanannya lebih ketat lagi. Meskipun demikian, paket ganja tersebut berhasil diamankan petugas bandara saat melewati X-ray lalu diserahkan ke Polresta Banda Aceh. Hingga kini keberadaan pelaku masih dalam pencarian pihak kepolisian.